Pemirsa selain melakukan peninjauan terhadap sekat kanal, Dinas Kehutana Provinsi Jambi dan BRGM juga turut melakukan peninjauan revitalisasi yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang ada di Kecamatan Berbak, Tanjung Jabung Timur. Revitalisasi tersebut yakni berupa budidaya padisawa, ayam kampung kuk, ikan nila dengan sistem kolam bioflok, serta ternak kerbau rawa. Dinas Kehutana Provinsi Jambi bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangruf atau BRGM melakukan peninjauan revitalisasi sumber mata pencarian masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Jumat 18 November 2022. Kegiatan revitalisasi ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BRGM di Jambi. Selain pembangunan sekat kanal dan penanaman kembali sebagai upaya pencegahan karhutlah. Ada beberapa budidaya yang dilakukan peninjauan oleh Dinas Kehutanaan dan BRGM pada kesempatan tersebut, yakni budidaya ikan nila dengan sistem kolam bioflok, ternak kerbau rawa, ayam kampung kuk, dan penanaman padisawa. Isa, Ketua Masyarakat Peduli Api atau MPA Desa Simpang Kecamatan Berbak yang mendapatkan revitalisasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan BRGM mengatakan, dirinya mendapatkan dua item revitalisasi, yakni peternakan ayam kampung dan sawah seluas 4 hektare. Ia menjelaskan dalam penanaman padisawah tersebut, kelompoknya beralih dari pupuk kimia menjadi pupuk organik ekofarming. Dengan peralihan ini, Isa mengatakan pertumbuhan padi yang baru berusia satu bulan tersebut sudah menampakkan hasil yang memuaskan secara berangsur. Yang mendapatkan revitalisasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, dari kerjasama dengan BRGM, yang dari pusat. Dalam hal ini, kami revitalisasi mendapatkan dua item, yaitu peternakan ayam dan juga persawahan untuk percampuhan itu sebanyak 4 hektare. Sementara itu, Sainuri, Ketua Pokmas Gambut Lestari, Desa Sungai Awur, Kecamatan Berbak, yang juga mendapatkan revitalisasi kerbau rawa dan budidaya ikan nila dengan sistem kolam biovolk, mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan juga BRGM yang telah memberikan bantuan revitalisasi tersebut. Ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Provinsi Jambi, Kehutanan Provinsi Jambi yang telah membantu kami ternak kerbau sama kolam biovolk yang isinya ikan nila. Lilis Karlina, Heru, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!